Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan Yang hari-hari ini Disorot oleh lawan-lawan politik Terkait Formula E Terkait juga JIS, Jakarta International Stadium Nah kali ini teman-teman Ada sorotan dari ketua DPRD DKI Jakarta Pak Edi Marsudi Ini menyoroti terkait Karya Pak Anies Baswedan Dimana ada Formula E Katanya Formula E itu adalah Ada peristiwa politik Jadi ini menarik Teman-teman untuk kita bahas Bahwa Formula E itu adalah Bagian dari peristiwa politik Lalu apa yang dimaksud oleh Pak Edi Marsudi Kenapa beliau mengatakan seperti itu Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari WartaEkonomi.co.id Anies Baswedan Anies Baswedan Sebelumnya Prasetyo menilai Event Formula E Yang akan digelar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Merupakan peristiwa politik Merespon hal itu Adif Miftahul Mengungkapkan Dampak besar Gelaran internasional tersebut Bagi Anies Baswedan Saya kira Dampak Formula E itu Sangat besar Bagi Anies Baswedan Dan Pemprov DKI Jakarta Kata Adif Miftahul Kepada Gempi.co Minggu 6 Februari 2022 Menurut Adif Anies Baswedan Perlu membuat Semua orang Menyoroti dirinya Dan hasil kerjanya Selama ini Di Ibu Kota Jadi Ini cukup menarik Teman-teman Apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan Membuat Karya seperti Jakarta Internasional Stadium Yang ini Beritanya Cukup Menjadi perhatian publik Bahkan Lawan-lawan politik ini Menyerang Pak Anies Terkait Jakarta Internasional Stadium Bahkan kemarin Ada yang mengatakan Jadi Pak Anies itu Tak layak Mengklaim Just itu Hasil karyanya Karena disana Ada Sumbangseh Peran dari Gubernur-Gubernur Sebelumnya Baik dari Pak Sutioso Ahok Jarot Siapa lagi Jokowi Ini dianggap Berjasa terkait Jakarta Internasional Stadium Bahkan mereka Mengatakan Bahwa Sebagian Dananya itu Berasal dari Pemerintah Pusat Nah Kalau dari Pemerintah Pusat Berarti ini Ada jasa dari Pak Jokowi Jadi Klaim-klaim Seperti itu Cukup menarik Teman-teman Dengan Adanya Jakarta Internasional Stadium Jadi Pak Anies Ini termasuk Orang yang Sukses Dalam membuat Karya Kemudian Menjadi Isu Nasional Menurut Adib Miftahul Anies Baswedan Perlu membuat Semua orang Menyoroti Dirinya Dan hasil Kerjanya Selama ini Di Ibu Kota Karena itu Maha Karya Kinerja ini Bisa Dikapitalisasikan Untuk Dipersembahkan Kepada Publik Agar mereka Yakin bahwa Anies Bisa Bekerja Jelas Adib Miftahul Adib Miftahul Mengungkapkan Satu-satunya Pilihan Anies Baswedan Sebelum Masa jabatannya Habis Adalah Menjalani Sisa Waktunya Dengan Terus Memberikan Tawaran Terbaik Supaya Publik Memilihnya Di 2024 Anies Selalu Berusaha Menawarkan Sesuatu Kepada Publik Apalagi Dia memang Tokoh Potensial Untuk Maju Di 2024 Dalam Posisi Oposisi Ungkap Adib Miftahul Seperti Diketahui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Menyebut Formula E Merupakan Peristiwa Politik Bahkan Dia juga Menyebut Kalau kalangan Investor Tidak Ingin Memberi Sponsor Formula E Karena Takut Terlibat Kegaduan Politik Menurut Prasetyo Awal mula Formula E Menjadi Agenda Politik Adalah Saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mengundang 7 Fraksi DPRD DKI Jakarta Untuk Makan Malam Setelah Waktu Itu Semua Terkait Formula E Adalah Peristiwa Politik Kata Prasetyo Itu Teman-teman Yang Disampaikan Prasetyo Edi Bahwa Formula E Itu Tidak Lepas Dari Peristiwa Politik Nah Kalau Kita Melihat Teman-teman Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Edi Marsudi Adalah Sah-sah Saja Karena Beliau Adalah Seorang Politikus Dari PDIB Yang Menilai Bahwa Gelaran Formula E Adalah Gelaran Politik Orang Orang Boleh Saja Memberikan Penilaian Seperti Itu Tetapi Kalau Kita Melihat Memang Formula E Maupun CIS Ini Adalah Sebuah Kegiatan Yang Ini Bisa Bertaraf Internasional CIS Misalnya Ini Kan Bisa Digunakan Untuk Olahraga Sepak Bola Dan Bisa Mengudang Dari Tim-tim Dari Luar Negeri Jadi Secara Nyata Kita Melihat Bahwa Memang Begitu Mampu Menciptakan Isu-isu Baik Itu Nasional Maupun Internasional Misalkan CIS CIS Itu Adalah Stadion Sepak Bola Yang Dikemas Oleh Pak Anies Baswedan Dan Ini Sebenarnya Dipersembahkan Untuk Jakarta Untuk Persija Karena Persija Selama Ini Tidak Punya Markas Yang Cukup Besar Karena Itu Pak Anies Menghadirkan Jakarta Internasional Stadium Untuk Persija Itu Isu Secara Nasional Kemarin Disoroti Oleh Lawan-lawan Politik Nah Secara Internasional Ini Juga Bisa Teman-teman Bahwa CIS Ini Sebagai Lapangan Sepak Bola Bisa Digunakan Oleh Tim-tim Dari Luar Negeri Jadi Pak Anies Mampu Mendapatkan Dua Isu Yang Cukup Menarik Dari Dalam Dan Luar Negeri Nah Yang Terakhir Pak Anies Sebelum Masa Jabatan Berakhir Adalah Menggelar Formula 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 Itu Adalah Ajang Internasional Teman-teman Ajang Internasional Yang Akan Mendatakan Orang-orang Luar Negeri Untuk Hadir Di Jakarta Untuk Mengadakan Kegiatan Olahraga Jadi Ini Dua Isu Juga Didapatkan Pak Anies Baswedan Isu Dalam Negeri Kemarin Kita Lihat Teman-teman PSI PDIP Ini Mengkritik Terkait Sirkuit Yang Akan Digelar Di Jakarta Yang Pembangunannya Ini Belum Dimulai-Mulai Ini Dikritik Oleh Pihak PDIP Maupun Pihak PSI Jadi Secara Nasional Ini Mengundang Orang Untuk Memberikan Masukan Memberikan Kritik Bahkan Cemohan Kepada Pak Anies Baswedan Kemudian Yang Kedua Gelaran Sirkuit Balap Mobil Lestrik Formula E Itu Mengundang Orang Luar Negeri Berarti Akan Menjadi Isu Internasional Jadi Saya Melihat Sosok Pak Anies Ini Mampu Menjadi Seorang Pemimpin Mengemas Isu-isu Nasional Maupun Internasional Jadi Sebelum Masa Jabatan Berakhir Pak Anies Akan Dikenang Paling Tidak Dengan Dua Kegiatan Yaitu Kegiatan Pembangunan Jakarta International Stadium Dan Formula E Ini Yang Membuat Mungkin Orang Takut Kalau Pak Anies Ini Benar-benar Maju Di Pilpres 2024 Karena Pak Anies Mampu Mengemas Isu Nasional Maupun Isu Internasional Memang Tidak Salah Kalau Banyak Orang Ini Mulai Mendeklarasikan Mendukung Pak Anies Mulai Dari Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Bahkan Kemarin Di Jawa Barat Ini Mendeklarasikan Dukungan Pak Anies Untuk Maju Di Pilpres 2024 Karena Kalau Kita Melihat Teman-teman Gubernur Anies Baswedan Itu Saya Pikir Berbeda Dengan Gubernur Yang Lain Jadi Gubernur Anies Sebelum Masa Jabatan Akhir Ini Memberikan Karya Yang Bisa Dimati Oleh Orang Banyak Karena Itu Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Edi Marsudi Ada Benarnya Bahwa Gelaran Formula E Ini Tak Lepas Dari Peristiwa Politik Dan Saya Pikir Sah Teman-teman Karena Ini Akan Menghadapi Tahun Politik Terutama Di Tahun 2023 Karena Waktu Itu Akan Ada Gelaran Kampanye Untuk Pilpres Maupun Pilkada Juga Pemilihan DPR DPRD Ini Cukup Menarik Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh